Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, seekor anak Leopat Yang ternyata seharga 450 juta mati Saat dirawat di kebun binatang Kasang Kulim, Riau Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini Ya, sejarah dari mana Leopat itu ada di Indonesia Ini Leopat karena asalnya dari benua Afrika sana Konon memang ini dibawa ke Indonesia Dibeli dengan harga 450 juta rupiah Binatang Leopat ini termasuk yang dilindungi Dan hampir punah Binatang Leopat ini diketahui oleh aparat Karena yang membawa itu orang swasta Maka ceritanya Leopat ini disita Ya Karena termasuk binatang dilindungi kan Itu disita terus dititipkan Di balai konservasi Yang ada di kebun binatang Riau tadi itu Ya Nah ini gak tahu apa yang terjadi Setelah satu setengah bulan Anak Leopat ini mati Ya Nah ini kan konyol kan Ya pemerintah punya nafsu untuk melindungi binatang itu Tetapi begitu dititipkan di kebun binatang Sebagai badan konservasi Itu malah mati Kejadian ini sepertinya gak cuman sekali Banyak itu kebun binatang itu yang macannya kurus-kurus Ya Kalau ada orang hutan juga Wah kurus kering gak karuan ya Kalau dulu ceritanya itu kan sudah ketahuan kan Bahwa ternyata jatah makannya dikoropsi Sama petugasnya Nah sedangkan kalau kita lihat itu ada anak macan yang diopeni Artinya dipiara atas izin aparat Oleh orang rauh swasta Seperti yang ada di rumah makan di Semarang Itu ada dua atau tiga ekor macan Sumatera Yang sehat Karena kalau swasta itu sudah mau memelihara binatang langka ini Pasti dipelihara dengan baik Orang kaya pasti punya uang untuk belanja Maupun periksa ke dokter hewan kalau sakit Sehingga binatang-binatang liar yang dilindungi Yang dititipkan ke orang-orang swasta itu Bisa hidup dengan baik Bahkan ada yang beranak pinak Kan itu membantu pemerintah Nah daripada sekarang ini Leopat itu kan binatang yang sangat bagus Sangat langka Harganya 450 juta Bayangin itu orang swasta sudah beli di sana Maksudnya tentu Juga akan dipelihara di rumahnya Supaya menjadi koleksi yang bagus Nah tetapi Malang tidak bisa dihindari Ketahuan sama aparat Laparat juga tidak kompromi kan Pokoknya ini menjalankan aturan Gak boleh Ya udah terus diambil Dikasihkan kebon binatang yang tadi itu Ini harus diamankan di balai konservasi Agar supaya ini terlindungi Bisa hidup terus Satu setengah bulan malah mati Jadi sebetulnya Aturan-aturan kayak gini itu Harus betul-betul Diawasin Jangan mentang-mentang Cuman menjalankan Hukum Atau aturan Tetapi tidak Tidak menyelesaikan masalah Jangan-jangan Oknum aparat Waktu kemarin Menangkap Leopat ini Minta sesuatu Ya Yang punya juga bingung Ya ini Gimana orang mau Di pelihara Baik-baik Tetapi ditangkep Sudah minta-minta Jangan dong Ini nanti kasihan Anak Leopatnya Ya kan Mungkin terjadi Situasi yang seperti itu Mungkin ada negosiasi Juga kita tidak tahu kan Cuman yang terang Kalau Sampai Anak Leopat ini mati Yang salah siapa Kebun binatangnya Sebagai Lembaga konservasi Oknum yang menangkap Apa yang beli Ya Ini harus Direview Untuk dijadikan Peraturan Yang akan datang Yang benar ini Seharusnya bagaimana Om Pop Ya Kalau Dipikir Bahwa Binatang langka Yang dilindungi ini Sudah ada Di tangannya Orang swasta Ya Itu dicatat Hei orang swasta Binatang ini Disita negara Tetapi Dititipkan Kepada kamu Ya Harus dipelihara Dengan baik Ini jalan keluarnya Setara berkala Satu dua bulan Tiga bulan Tiga bulan Ditinggok Sama aparat Tadi itu Ya Kalau Tidak seperti ini Ya Seperti itu Jadinya Ketangkep Dipindah ke Balai konservasi Yang Fasilitasnya kurang Akan membawa Kematian Bagi binatang itu Ya Jadi jalan keluarnya Adalah Seperti itu Oh Jadi begitu ya Om Pop Jelas deh Sekarang Terima kasih Om Pop Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Pop Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi